Sasaran kinerja BWKP dan pengawas internal itu segalagi bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan, untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan, sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan, wah ini keliru, ini dimingin aja, dimingin aja. Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, ini keliru. Jangan terbalik. Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah. Kesana. Mestinya kesana. Dan ke depan kita tahu tantangan akan semakin berat. Kedepan tantangan akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah itu akan semakin besar, pasti ini membesar. dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit? Viralkan. Ada apa dikit? Viralkan. Dan ke depan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan masyarakat itu. Dan juga kompetisi antar negara akan semakin ketat. Sekali lagi, sudah sering saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil atau negara yang maju mengalahkan negara berkembang. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sehingga sekali lagi, kecepatan itu sangat diperlukan. Ketepatan itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu, BPKP harus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi. Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform, redetection, dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira Bapak-Ibu lebih tahu. Ada risk scoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran. Ada semuanya. Ada sistem robotik proses automation untuk otomisasi pengawasan. Ada sensor internet of things dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa keberadaan APIP itu untuk memberi solusi dan melakukan pencegahan. Utamakan pencapaian outcomes, utamakan manfaat sekali lagi, utamakan manfaat yang maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari, semakin berkualitas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Interen Pemerintah Tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.